Intro Shalom teman-teman yuk GKI Kanan Serang sekali kepada hari ini hari Senin tanggal 9 November 2020 Kita bisa sama-sama kembali kita mau satu-duh bareng yuk Nah teman-teman hari ini kita akan mempelajari satu demi satu Sepuluh perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa Dan hari ini kita akan membahas dari poin yang pertama Perintah yang pertama dengan tema Nobody, nobody like you Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita Dari keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga Keluaran pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga Demikian bunyi firman Tuhan Lalu Allah mengucapkan segala firman ini Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Nah teman-teman di dalam bagian ini jelas sekali Tuhan memberitahukan siapa dirinya kepada Musa Nah teman-teman setidaknya ada dua alasan kenapa kita dapat memahami Kenapa hanya Tuhan dan bukan pribadi lainnya Untuk tempat kita bersandar dan tempat kita percaya Yang pertama teman-teman dalam ayat yang kedua kita dapat melihat Sesungguhnya Tuhan berkata Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Nah teman-teman Tuhan menyebutkan kembali Mengenai dirinya yang telah mengeluarkan bangsa Israel Dari tanah Mesir Nah teman-teman di dalam bagian ini kita juga dapat melihat Bahwa Tuhan secara tidak langsung juga mengatakan Bahwa dirinya adalah pemenang mutlak Dalam peperangan melawan Dewa Dewi Mesir Nah teman-teman bagaimana kebesaran Tuhan itu sungguh nyata Dan Tuhan tidak terkalahkan Dan hal inilah yang seharusnya membuat kita jadi lebih sadar Dan mau menyandarkan diri kita pada Tuhan Apalagi ketika kita mengingat sebenarnya Tuhan di dalam pribadi Yesus Kristus Juga datang ke dalam dunia untuk menebus setiap dosa kita Dan telah mengalahkan maut untuk kita Teman-teman bukankah maut adalah salah satu yang tidak dapat kita lawan bukan Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu mengalahkan kematian Tetapi Tuhan mampu Itu alasan yang pertama Dan alasan yang kedua teman-teman Keterangan dari perbudakan di akhir ayat yang kedua ini Harus kita perhatikan dengan sesama Kenapa? Karena di dalam bagian ini sesungguhnya merupakan jawaban atas Jeritan bangsa Israel yang memohon kepada Tuhan Untuk dibebaskan Sama yang seperti kita sudah lihat di awal kitab keluaran Jelas sekali kita dapat melihat bahwa Tuhan yang kita miliki itu juga mendengar Apa yang menjadi keluh kesah kita Tetapi Tuhan yang mendengar di dalam iman kita ini juga bukan hanya sekedar mendengar Tapi berespon di dalam keadilan dan di dalam kebesarannya yang putlah Nah teman-teman di dalam kitab keluaran ini kita tidak hanya mencumpai Allah yang berjanji akan membebaskan umat Israel dari perbudakan Nah teman-teman tetapi Allah juga adalah pribadi yang menepati janjinya tersebut Itulah sebabnya teman-teman jangan lagi ragu untuk menceritakan semua pergumulan Permasalahan dan juga ketakutan yang teman-teman alami Karena Tuhan dengar dan Tuhan menepati janjinya pada kita Yuk teman-teman sebagai anak muda yut GKI Kanaan Kita mau terus bersandar pada Tuhan Dan bukan pada pribadi yang lain Karena sesungguhnya kita memiliki Allah yang besar yang mampu mengalahkan segala musuh kita Dan Allah yang mendengar dan menepati janjinya pada kita Tuhan Yesus memberkati setiap kita Amin Shalom teman-teman Nah jadi itu dia satu di kita untuk hari ini Mari kita belajar untuk hanya bersandar kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain Karena Tuhan adalah yang paling besar dan kepada dia lah kita bisa bersandar Dan Tuhan juga selalu menepati janjinya kepada kita Jadi jangan sampai kita putus harapan Nah untuk menutup saat tadi kita pada pagi hari ini Mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan pada pagi hari ini Tuhan berkatilah kiranya Kami bisa selalu bersandar kepada-Mu ya Tuhan Ajarilah kami untuk selalu bersandar kepada-Mu Bukan kepada yang lainnya Karena kami yakin Engkau pasti menepati janjimu kepada kami ya Tuhan Tuhan berkatilah kiranya Segala kegiatan kami pada hari ini Bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan Terima kasih Tuhan Dan nonton Yesus Sekali berdua dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah jangan lupa Besok kita masih ada saat aduh bareng lagi Di Youtube channel ini Dan bagikan juga saat aduh ini Ke teman-teman yang lain Supaya semakin banyak lagi Orang yang mendapatkan berkat Nah Jangan lupa juga Setiap hari Sabtu Kita akan ada Zoom Fellowship Bareng-bareng Jam 7 malam Linknya akan di-share di grup WA Atau di grup lain kalian ya Kalau misalkan kalian ada pergumulan Kalian bisa langsung DM ke Instagram At JGK Naan Nanti akan kita bahas bareng-bareng di Spotify Jangan lupa juga untuk dengerin Spotify-nya Yang akan premiere setiap minggu sore Have a blessed day Tuhan Yesus Nurkati Dadah Hai hai guys Temu lagi bersama kami Di Operan Santuy Anak Millenial Akan membahas tentang Life Insecurities Insecure Insecure Gimana? Pernah merasa insecure gak Yes? Insecurity sih tiap orang ada ya Cuma mungkin satu ya Dia gak sadar Kalau dia punya Insecuritiesnya sendiri-sendiri Begitu ya Tapi justru kita harus melihat bahwa Kenapa Insecurities ini Tuhan izinkan ada Di dalam hidup kita Berarti Itu ada satu Rencana Tuhan sebenarnya Bahwa Tuhan pengen kamu Deal with These insecurities Begitu Jadi gimana caranya? Ya kita membangun rasa aman Dalam Tuhan Gual gitu ya Terima kasih telah menonton!